Apakah Bill Press 2024 kemarin telah dijalankan secara bebas, jujur dan adil, dan jawabnya tidak. Kita melihat asal-muasal ini semua adalah nepotisme. Sekali lagi saya ucapkan nepotisme yang membuahkan abuse of power. Misalnya nanti diulang, terus jagoannya kalah, apa minta diulang lagi? Apakah minta diulang sampai menang? Mahkamah Konstitusi menggelar Sidang Perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum PHPU Bill Press 2024, Rabu 27 Maret lalu. Gugatan perselisihan hasil Bill Press yang diajukan oleh pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan, Muhaymin Iskandar, dan Ganjar Pranowo, Mahfud MD, dipimpin oleh Ketua MK, Suhar Toyo. Hadir dalam Sidang, Anies Baswedan mengungkap pelaksanaan pemilu 2024 tidak berjalan dengan bebas, jujur dan adil. Anies juga menuding adanya intervensi kekuasaan dalam berbagai bentuk demi memenangkan satu pasangan calon presiden dan wakilnya. Apakah Bill Press 2024 kemarin telah dijalankan secara bebas, jujur dan adil? Izinkan kami menyampaikan jawabnya, tidak. Di antara penyimpangan yang kita saksikan adalah penggunaan institusi negara untuk memenangkan salah satu calon yang secara eksplisit tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan. Terdapat pula praktek yang meresahkan, di mana aparat daerah mengalami tekanan, bahkan diberikan imbalan untuk mempengaruhi arah pilihan politik, serta penyalahgunaan, bantuan-bantuan dari negara, bantuan sosial yang sejatinya diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat, malah dijadikan sebagai alat transaksional untuk memenangkan salah satu calon. Dalam gugatan pokoknya, Kubu Anies Muhaymin meminta agar hasil Bill Press 2024 yang telah ditetapkan oleh KPU dibatalkan, serta meminta MK untuk menggelar pemilihan presiden ulang. Alasan permohonan pembatalan hasil pemilihan disampaikan atas dasar. Terjadinya rangkaian pelanggaran terukur dan pelanggaran-pelanggaran yang secara kualitatif menguntungkan pasangan calon 02, namun sebaliknya merugikan pemohon. Hasil perhitungan suara untuk 02 di atas diperoleh dengan cara yang melanggar azas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu bebas, jujur dan adil. Lebih lanjut, tim kuasa hukum Anies Muhaymin Bambang Widuyanto menyebut, intervensi berupa bansos yang dibagikan oleh Presiden Jokowi di sejumlah wilayah di mana Prabowo memperoleh suara yang rendah pada Bill Press sebelumnya. Pembagian bansos di Frosinsi yang menjadi area operasi adalah wilayah di mana Prabowo Subianto ternyata memperoleh suara rendah pada pemilu 2024 dan 2019 dengan sasaran pemilih diperkirakan 27 juta. Menanggapi pernyataan tim Anies Muhaymin, ketua tim pembela Prabowo Gibran Yusril Ihza Mahendra menyebut, permohonan yang disampaikan lebih banyak asumsi dan hipotesa dibandingkan buktinya. Intinya sih kami menilai bahwa permohonan ini lebih banyak narasi, asumsi, hipotesa daripada menyampaikan bukti. Jadi lebih banyak opini yang dibangun, narasi yang dibangun, daripada fakta-fakta, bukti-bukti yang diungkapkan di dalam persidangan ini. Selain itu, anggota tim pembela Prabowo Gibran Hotman Paris Hutape menilai, permohonan tim hukum Anies Muhaymin mengambang. Karena isi surat permohonan kebanyakan membahas bansos di mana hal tersebut bukanlah wewenang MK. Dalam sejarah karir saya, inilah contoh surat permohonan dan atau sejenis bugatan yang paling mengambang. Paling mengambang. 90 persen isi dari permohonan itu adalah tentang bansos. Dan itu bisa dijawab dengan satu kalibat. Bansos itu adalah sah sesuai dengan peraturan. Dan MK tidak punya kewenangan menilai bansos. Sementara Capres nomor uru tiga Genjer Pranowo yang juga hadir dalam sidang Perdana PHPU Pilpres 2024 menyebut, kecurangan yang terjadi pada pemilu kemarin telah menghancurkan moral karena terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Benar-benar, menghancurkan moral adalah menyalahgunakan kekuasaan. Saat pemerintah menggunakan segala sumber daya negara untuk mendukung kandidat tertentu. Saat aparat keamanan digunakan untuk membela kepentingan politik pribadi, maka itulah saat bagi kita untuk bersikap tegas bahwa kita menolak semua bentuk intimidasi dan penindasan. Kita menolak di bawah mundur ke masa sebelum reformasi, kita menolak pengkhianatan terhadap semangat reformasi. Sementara Ketua Tim Hukum Gajar Mahfud Todung Mulya Lubis menggaungkan dugaan pelanggaran Pilpres 2024 bersumber dari nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Kami sebagai pemohon mencatat ribuan pelanggaran pemilihan umum, pelanggaran-pelanggaran lainnya yang seluruhnya bersumber dari satu hal. Adanya nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Jokowi Dodo Yang kemudian melahirkan abuse of power, terkoordinasi, guna memenangkan pasangan calon nomor kedua dalam satu putaran. Nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Jokowi Dodo Dalam Pilpres 2024 dilakukan begitu rapi, secara terstruktur, sistematis dan masif yang pada akhirnya membuat Pilpres 2024 hanya menjadi aksi teatrikal belanggar. Anggaran negara dihabiskan, etika diabaikan, demokrasi dirusak. Demi apa semua ini dilakukan? Jawabannya sekali lagi hanya satu, memenangkan pasangan calon nomor kedua dalam satu putaran. Dalam surat permohonannya, Tim Hukum Gajar Mahfud meminta MK untuk membatalkan ketetapan KPU yang memenangkan pasangan Prabowo Gibran dan mendiskualifikasinya. Selain itu, mereka juga meminta agar menggelar ulang pemungkutan suara Pilpres tanpa partisipasi pasangan Prabowo Gibran. Menanggapi permohonan tersebut, Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Iza Mahenta menyebut dalam sejarah pemilu belum pernah ada Pilpres diulang secara menyeluruh. Dalam sejarah pemilu kita, maupun peraturan perundangan kita, belum pernah ada dan tidak ada aturannya bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden itu dapat dilakukan pemungkutan suara ulang secara menyeluruh. Dalam menangani perkara PHPU Pilpres 2024, MK telah menetapkan jadwal penanganan perkara tersebut. Pada 27 Maret 2024, sidang pemeriksaan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti permohonan. 28 Maret 2024, agenda berupa penyerahan jawaban dan keterangan pihak terkait serta pemberian keterangan. Selain itu, sidang juga mengagendakan mendengar jawaban termohon, keterangan pihak terkait, pemberi keterangan, mengesahkan alat bukti termohon, pihak terkait, dan pemberi keterangan. Sementara dengan agenda mendengar keterangan saksi dan atau ahli serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti tambahan akan digelar 1 hingga 8 April 2024. Sidang pengucapan putusan atau ketetapan akan digelar 22 April 2024 dilanjut penyalinan salinan putusan atau ketetapan. Semua yang didalilkan di dalam permohonan itu nanti harus dibuktikan satu demi satu. Nah, proses pengadilan sebenarnya tujuannya proses pembuktian itu adalah untuk meyakinkan hakim bahwa apa yang mereka dalilkan itu semuanya mereka maksudnya pemohon ya, itu semuanya memang benar adanya baru kemudian mereka memutus. Biasanya memang MK akan memutus pemungutan suara ulang. Nah, masalah nanti apakah dengan atau tanpa Prabowo Gibran atau dengan atau tanpa Gibran-nya saja dan seterusnya itu tergantung dari proses pembuktian yang sekarang belum berjalan. Lalu seperti apa respon Prabowo Gibran atas gugatan perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2024 tersebut? Selengkapnya hanya di iNews File sesaat lagi. Calon wakil presiden terpilih sekaligus wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka menanggapi soal gugatan yang dilayangkan oleh Kubu Anies Muhammad dan Ganjar Mabut terkait hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Jika nomor satu, nomor tiga ada hal-hal yang kurang berkenan silahkan diproses melalui jalur-jalur yang sudah ada. Misalnya nanti diulang, terus jagoannya kalah, apa minta diulang lagi? Apakah minta diulang sampai menang? Untuk menghadapi dua gugatan sengketa Pilpres yang diajukan oleh Paslon 1, Anies Baswedan Muhaymin Iskandar dan Paslon 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD, tim pembela Prabowo Gibran resmi mendaftarkan diri sebagai pihak terkait dalam persidangan sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi pada Senin 25 Maret lalu. Diketuai oleh Yusril Ihza Mahendra, tim pembela Prabowo Gibran yang beranggotakan 45 orang telah menyerahkan surat permohonan untuk menjadi pihak terkait kepada MK. Wakil ketua tim pembela Prabowo Gibran, Oto Hasibuan menilai gugatan perselisihan hasil Pilpres 2024 yang diajukan kumbu 1 dan 3 cacat formil. Gugatan yang dijukan oleh nomor 1 dan nomor 3 tersebut adalah cacat formil. Cacat formil, cacat korisudural, sehingga karena tidak memenuhi syarat formil, maka kami melihat bahwa berpotensi besar, bahwa hormonan itu juga akan dapat diterima. Dalil-dalilnya itu mengenai soal proses perangkatan-perangkatan di dalam kemilu. Padahal, kalau perangkatan-perangkatan di dalam kemilu, itu adalah ranahnya bawah selu. Sebelumnya pada 21 Maret lalu, tim hukum nasional calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaymin Iskandar secara resmi telah mendaftarkan gugatan Pilpres 2024 ke Makamah Konstitusi. Upaya tersebut dilakukan sehari usai KPU mengumumkan hasil rekapitulasi nasional dan menetapkan pasangan Prabowo-Gibran menang. Tim hukum Anies Muhaymin meminta keputusan KPU yang menetapkan pasangan 2 Prabowo-Gibran sebagai pemenang Pilpres dibatalkan karena banyak terjadi dugaan kecurangan yang merugikan pasangan Amin. Pagi ini kami bersetat tim hukum semua lengkap didampingin oleh Kapten Timnas kita yang kita banggakan, Kapten Syogi. Kami hadir di Mahkamah Konstitusi untuk melengkapi semua perkas-perkas yang diperlukan. Dalam permohonan ini, banyak hal yang kami sampaikan di permohonan ini. Tentunya dalam fakta-fakta yang kami sampaikan, kami lampirkan juga dukungan bukti-bukti di lapangan. Tak hanya kubu Anies Muhaymin, pasangan Ganjar Mahfud juga mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum Presiden 2024. Dalam permohonannya, tim hukum Ganjar Mahfud meminta Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka sebagai pemenang pemilu Presiden 2024. Sudah diungkapkan di media, kami meminta diskualifikasi kepada pasangan paslon 02 yang menurut hemat kami telah didaktarkan dengan melanggar ketentuan hukum dan etika. Dan itu sebetulnya sudah dikonfirmasi oleh MK-MK. Tim pemenangan Ganjar Mahfud juga menuntut diadakannya pemungutan suara ulang tanpa pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Kita melihat asal-muasal ini semua adalah nepotisme. Sekali lagi saya ucapkan, nepotisme yang membuahkan abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan yang terkoordinasi. Nah ini yang menjadi inti dari persoalan kebangsaan dan kenegaraan yang kita hadapi. Sementara setelah penetapan hasil pemilu pada 20 Maret lalu, Ketua KPU RI Hasim Asyari Mangglaim telah siap menghadapi segala bentuk kugatan. Karena itu merupakan bentuk pertanggung jawaban KPU. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja juga mengaku pihaknya tengah mempersiapkan data penanganan pelanggaran pemilu untuk menghadapi sidang PHPU di Mahkamah Konstitusi. Di tengah kugatan hasil pilpres 2024, capres terpilih Prabowo Subianto bermanuver menemui Ketua Umum Nasdem, Surya Palo. Kedatangan Prabowo pada Jumat 22 Maret di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, disambut langsung oleh Surya Palo dan sejumlah pimpinan Partai Nasdem dengan beralaskan karpet merah. Prabowo mengungkap jika pertemuan tersebut untuk membahas mengenai Indonesia, di mana menurutnya masyarakat Indonesia saat ini menginginkan para topo kembali rukun setelah pemilu selesai dan bekerjasama untuk membangun Indonesia. Dan itu, saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan, rakyat perlu pilihan, tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan saat yang kita kerjasama, saatnya kita bahu-membahu untuk tamat bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Kecewa atas sikap Surya Palo yang menerima hasil Pilpres 2024, seorang relawan Anies Mohaimin dari kelompok forum komunikasi Putra Putri Purna Wirawan dan Putra Putri TNI Pori, Jaki, menurunkan bendera Partai Nasdem yang berkibar bersama bendera Parpol koalisi perubahan lainnya di Markas Timnas Amin, Jalan di Peneguru Jakarta Pusat. Jaki menudi, sikap Patai Nasdem sama saja dengan bergabung bersama para pelaku kecurangan pemilu. Karena beliau sudah berkumpul dengan mereka, bergabung gitu kan, menurut berita bahwa Nasdem ini sudah istilahnya apa namanya? Menerima. Menerima hari keputusan dan mengucapkan selamat. Telah sempat bersih tegang terkait aksi nekat Jaki, kini bendera Partai Nasdem kembali berkibar bersama Parpol koalisi perubahan di Markas Timnas Amin. Ramah gugatan hasil pemilu 2024 tak hanya diajukan oleh tim kuasa hukum pasangan Capres-Cawapres, namun juga oleh sejumlah partai politik. Siapa saja kah Parpol yang mengugat? Dan apakah akan berhasil? Selengkapnya di Anius File sesaat lagi. Partai Persatuan Pembangunan menjadi salah satu partai yang mendaftarkan gugatan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU ke Mahkamah Konstitusi usai KPU membacakan hasil putusan Pilpres pada Rabu 20 Maret lalu. Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi mengungkap gugatan tersebut dilakukan karena adanya indikasi hilangnya suara partai di sejumlah provinsi yang mencapai ratusan ribu. berbeda jauh, ya berbeda jauh, ya berbeda sekitar 200 ribu lebih, dan itu terjadi tidak hanya di satu partai. Nah, ada pergeseran-pergeseran di bawah itu, memang ini yang perlu kita telusuri, kenapa bisa terjadi pergeseran-pergeseran. Ya, memang di 2024 ini memang agak brutal kondisi politiknya gitu, tetapi itulah yang terjadi hari ini kita fokus di Mahkamah Konstitusi. P3 mengklaim jumlah suara yang hilang ditemukan di 30 dapil yang tersebar di 18 provinsi di Indonesia. Rata-rata, selisih suara yang hilang, satu dapil bisa mencapai 3 hingga 4 ribu suara. Ketidakolosan PPP Kesenayan membuat partai berlambang Kaabah ini mencatat sejarah karena gagal memiliki perwakilan di DPR RI untuk kali pertama sejak partai tersebut terbenduk pada tahun 1973. 17, Partai Persatuan Pembangunan, Perluan Suara Sah, 5.878.777 suara. P3 merupakan partai yang dibentuk di masa Orde Baru sebagai bagian kebijakan fusi partai Presiden Soeharto untuk merampingkan partai-partai yang punya ideologi serupa. Dididikan pada 5 Januari 1973, P3 merupakan hasil fusi atau gabungan dari 4 partai berbasis Islam yakni Partai Nahdata Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Paramusi, Partai Syarikat Islam Indonesia, PSII, dan Partai Islam Perti. Selama Orde Baru berkuasa, P3 menjadi pilihan politik para tokoh Islam dan pendukungnya. Di era reformasi, suara P3 juga harus berjuang dengan sengit karena ketatnya persaingan antar partai. Suara P3 terus turun dari 11,33 juta pada pemilu 1999 atau 10,71 persen menjadi 6,32 juta pada pemilu 2019 atau 4,52 persen. Banyaknya partai baru setelah pergeseran ideologi dan tren elektoral membuat suara P3 turun. Puncaknya pada 2024, suara P3 berada di bawah parliamentary threshold yang ditentukan. Selain P3, 9 partai lainnya juga ditetapkan gagal menembus parlemen. Mulai dari PSI yang hanya memperoleh 2,8 persen suara. Partai Perindo, 1,28 persen suara. Partai Glora, 0,84 persen suara. Hanura, 0,72 persen suara. Partai Buru, 0,64 persen suara. Partai Umat, 0,42 persen suara. PBB, 0,31 persen suara. Partai Garuda, 0,26 persen suara. PKN, 0,21 persen suara. Sementara pada Sabtu 23 Maret lalu, Partai Perindo juga mengajukan permohonan gugatan perselisian hasil pemilihan umum untuk pemilu legislatif ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan tersebut dilatar belakangi dengan adanya temuan sejumlah masalah. Mulai dari selisih suara hingga penggunaan hak pilih lebih dari satu kali. Kasus tersebut terjadi di TPS 7 dan TPS 12 Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangguruan, Kepupaten Samusir, Sumatera Utara. Bahkan di salah satu TPS terdapat ratusan surat suara yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS. Hingga berujung surat suara menjadi tidak sah. Jadi yang kita ajukan adalah pokoknya satu, ada selisih suara. Yang kedua, ada satu TPS menggunakan hak pilih lebih dari sekali. Yang kedua, di TPS 12 ada 160 surat suara yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS. Nah, akibat hukumnya adalah surat suara ini menjadi tidak sah. Dalam gugatan ini, Partai Perino menyerahkan 20 alat bukti dan telah menyiapkan saksi untuk dipersidangan. Sebelumnya pada Rabu 20 Maret lalu, KPU menetapkan hasil pemilu 2024. Dari 18 partai peserta pemilu, hanya 8 partai yang dinyatakan lolos ke parlemen. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menjadi partai yang memperoleh suara terbanyak dengan 16,72 persen suara. Di Susul Golkar, 15,28 persen suara. Gerindra, 13,22 persen suara. PKB, 10,61 persen suara. Nasdem, 9,65 persen suara. PKS, 8,42 persen suara. Demokrat, 7,43 persen suara. Dan terakhir, PAN dengan 7,23 persen suara. Gugatan perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi selalu mewarnai jalannya pemilu di Indonesia. Gugatan di Mahkamah Konstitusi bukan hanya menjadi lahan terakhir untuk membuktikan segala dugaan kecurangan pemilu yang ada. Gugatan juga sebagai uji kredibilitas Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tinggi negara yang ternodai jilang pemilu dimulai tahun lalu. Apalagi pertaruhannya adalah masa depan demokrasi Indonesia. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini karena kami sudah memberitahukannya. Terima kasih telah menonton!